Intro Ngaku Maniaksek, Nikita Mirzani kuat 8 ronda dalam 1 malam Nikita Mirzani dikenal sebagai sosok yang biasa bicara belak-belakan termasuk ketika berbicara rara pribadi terutama kehidupan seksualnya Di hadapan Melanie Ricardo, Nikita Mirzani ungkap hal mengejutkan terkait seks Lantas apa sebenarnya yang Nikita Mirzani ungkapkan? Simak selengkapnya Nikita Mirzani jadi selebriti yang tidak menutupi urusan ranjang dan kepuasan Ternyata penampilan seksinya bukan hanya dari luar tapi diakui liar dari dalam Stigma berpakaian seksi memang kerap dikaitkan dengan hal seksual Kena di begitu Nikita Mirzani tidak menutupi image seksi dan vulgar yang melekat memang menunjukkan keasliannya Lewat acara bincang-bincang bersama Melanie Ricardo, Nikita Mirzani buka-bukaan soal kepuasan dalam sek Ibu tiga anak itu tanpa malu langsung menghiakan kalau ditanya tentang maniak soal sek Dalam sek lo itu suka maniak gak sih? Atau cuma packingnya saja? Ya tanya Melanie Ricardo dilansir intip seleb dari kanal Youtube Melanie Ricardo Oh iya dong, kalau aku mah gak membungkiri ya namanya aku sudah merasakan sek itu enak Sampai punya anak kan? Ketika gak punya pasangan pasti aku gak kepikiran jawab Nikita Mirzani Kuat semalam delapan kali Pengakuan mengejutkan Nikita Mirzani tidak hanya sampai disitu dirinya juga mengungkapkan Mampu delapan kali berhubungan sek dalam semalam Diakui rekor hubungan seksual itu dilakukan saat Nikita Mirzani masih muda Penguakauannya itu sontak saja mungkin kaget Terutama Melanie Ricardo sebagai membawa acara Rekor terbanyak semalam berapa kali? Tanya Melanie Ricardo Oh dulu ya masih muda itu bisa lapan kali semalam Dan emang cowoknya juga Punggas Nikita Mirzani Nikita Mirzani menjelaskan rekornya itu dilakukan saat sedang berbunga-bunga menjalin hubungan Layaknya pasangan baru jadian pada umumnya pergi ke tempat romantis Dibarengnya aktivitas intim Begitulah Nikita Mirzani dengan ciri khas mulut anti rem Jika biasanya wanita lebih tertutup tentang kepuasan seksual Berbeda dengan selebriti kontroversial itu Tanpa mau umbat pengalaman seksualnya hingga berhasil buat heboh Fitri Salfuteri membacorkan kekasih baru Nikita Mirzani sosoknya bukan kaleng-kaleng Meski sedih dan kecewa presenter sekaligus persinetron Nikita Mirzani memastikan hubungannya dengan John Hopkins sudah resmi berakhir Kendalti tidak lagi berpacara Nikita Mirzani menegaskan hubungannya dengan John Hopkins masih terjalin dengan baik Bahkan Nikita Mirzani mengungkapkan sang mantan hingga saat ini Masih mengirimkan pesan melalui whatsapp kepadanya Tanya apa salah ku diputusin segala macem Akunya kalau membalas terus pesan takutnya bagaimana Ujar Nikita Mirzani Masih dalam kesempatan yang sama Nikita Mirzani membeberkan Jika hubungannya berakhir karena satu dan lain hal Adalah beberapa alasan Selain jarak dan waktu banyak yang harus dipertimbangkan Kata Nikita Mirzani lagi Sementara itu setelah putus dari John Hopkins Nikita Mirzani pun digosipkan sudah menggandeng pria lain sebagai kekasihnya Hal itu dibocorkan oleh sang sahabat Fitri Salfuteri sembari mengungkap siapa sosok pria tersebut Saya gak bisa nelpon Nikita dari kemarin sore Apa dia bucit kali ya punya cowok baru Kata Fitri Salfuteri Fitri Salfuteri pun menyebut Setelah putus dari John Hopkins Sahabatnya itu tidak punya banyak waktu untuk galo Kan tau Niki Niki mana pernah sih kosong Kata Fitri Salfuteri Seperti dikutip dari kanal Youtube MOP Channel Meski tidak menyebutkan siapa sosok kekasih baru Nikita Mirzani Fitri Salfuteri memastikan pria yang dekat dengan Nikita Mirzani saat ini Seorang pengusaha tajir Circle-nya pengusaha Tapi pengusaha apa? Adalah Dan kali ini pria lokal Bukan bule Orang yang baik Bukan asing Tapi Indonesia Satu agama juga Ucap Fitri Salfuteri Sampai jumpa Anaknya pegang tangan Nikita Mirzani Saat ditangkap polisi di pusat belanja Tangisnya pecah Beredar video yang menunjukkan Nikita Mirzani Ditangkap polisi di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Kala itu Nikita Mirzani tengah bersama anaknya Anaknya terlihat bingung karena Nikita Mirzani Hendak dibawa ke dalam mobil Oleh sencuma orang yang diduga Dari Polresta Serang Kota Karena kebingungan Anaknya kemudian menangis Dan terus memegang tangan Nikita Mirzani Sempat terjadi obrolan Antara Nikita Mirzani dan polisi Hingga akhirnya Ibu tiga anak ini Mengikuti instruksi Dan masuk ke dalam mobil Video itu dibagikan oleh Akun Instagram Semoga cepat beres urusanya Yang demikian tulis pemilik akun tersebut Setelah keterangan Fitri Salhuteru Selaku sahabat Nikita Mirzani Tiba di Polresta Serang Kota Sebelumnya Tim penyidik Polresta Serang Kota Menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka Pada 13 Juni Ia ditetapkan tersangka Kasus pencemaran nama baik Melalui media sosial Karena laporan Dito Mahendra Penetapkan tersangka Menujuk pada beberapa poin Di antaranya Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik Garis Biring 80 Garis Biring Romawi 6 Res 2.5 2022 Reskrim tanggal 4 Juni Selain itu juga Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan nomor A.3 Juga berdasarkan hasil gelar perkara Di ruang Sat Reskrim Polresta Serang Kota Nikita Mirzani Dijerat pasal 27 Ayat 3 Junto Pasal 45 Ayat 3 Atau pasal 36 Junto Pasal 51 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Atau penistaan Dengan tulisan Sebagai dimaksud Pasal 311 KUH Pidana Nikita Mirzani Dilaporkan di Tumah Indra Pada 16 Mei 2022 Laporan itu Telah teregistrasi Dengan nomor LP Garis Biring B Garis Biring 263 Garis Biring Romawi 5 2022 SPKT DTC Oresta Serang Kota-Kota Polda, Banten Polda, Banten PIERN Polda, Banten Polda, Banten Polda, Banten Polda, Banten